Tuah dari perekrutan pemain yang notabene merupakan pemain bintang berlevel Timnas Indonesia yang belum lama ini diresmikan oleh Dewa United yakni Egy Malafikri langsung memberikan efek instan berupa kontribusi 1 gol dan juga 1 asis untuk The Tansel Warriors Seperti kita ketahui, belum lama ini Egy Malafikri memutuskan untuk kembali ke Liga Indonesia dan memperkuat klub yang notabene tak diperhitungkan sebelumnya untuk diperkuat oleh sang winger Andalan Sintayong yakni Dewa United Dilepas FC Pion Zlatih Mirafjai pada 22 Desember 2022 memudahkan jalan bagi Dewa United untuk bisa mengkait Gim Malafikri Bahkan tak tanggung-tanggung Dewa United berhasil mengikut Persibadon dan juga Perinja Jakarta yang sejatinya untuk mendapatkan pemain kelahiran medan tersebut Tua itu langsung dirasakan ketika Egy Malafikri diturunkan langsung oleh pelatih anyar dari Dewa United yakni John Older Rikering pada laga kontra Madura United Keutusan itu terhitung jika setelah Egy Malafikri mampu melesakkan gol cantik melalui kaki andalanya kaki kiri dan sukses membawa Dewa United unggul terlebih dahulu atas Laskar Sabeke Rap Namun sayang gol jajah memupuskan kemenangan The Tansel Warriors atas Madura United Tak mau berlama-lama lagi untuk memberikan kontribusi lebih Egy Malafikri langsung memberikan tuahnya yang kedua yakni memberikan satu asis bagi Dewa United di laga kontra Borne FC yang berakhir dengan skor kemenangan bagi Dewa United 1-0 Pada saat itu umpan maja dari seorang Egy Malafikri mampu direalisasikan oleh Majid Osman dengan sempat terukur menggunakan kaki kanannya yang sukses membuat angka sabut retak berdaya di bawah Mr. Borne FC Satu gol Majid Osman sudah cukup untuk membuat Dewa United menang atas tim yang notabene saat ini tengah berada di 5 besar klasmen sementara Liga 1 Borne FC Dua gol tersebut sudah jadi bukti bahwasannya perekrutan Egy Malafikri memang jitu adanya dan memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan agresivitas lini serang dari Dewa United Dan dua korban selanjutnya berpotensi mengarah kepada PSS Limah dan juga PSS Semarang yang akan bersuah Dewa United di laga lanjutan Liga 1 Dewa United akan bertandang terlebih dahulu ke markas PSS Semarang pada Senin 13 Februari 2023 Menyusul 4 hari kemudian Dewa United akan bertandang ke markas PSS Semarang di Stadion Wabwarjo pada Jumat 17 Februari 2023 Pak pikiran nantikan nih, tuah dari seorang Egy Malafikri Akankah masih berlaku di dua laga selanjutnya yang notabene berat ketika harus bertandang ke markas PSS Semarang dan juga PSS Semarang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton